Hai Sampo.com dan juga Bola Neters kita ketemu lagi di Bola Babes bersama saya Ikri Widya dan pastinya kalau Bola Babes ada juga Mbak Yusme dan Mbak Wiwi dan kita hari ini sesuai dengan bajuku Timnas kita akan bahas soal ini nih Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 yang sebentar lagi ini kalau gak salah sih kalau ini tayang kayaknya sekitar dua bulanan lagi lah ya yang lagi menuju Piala Dunia U20 Indonesia 2023 yang akan diselegarakan tanggal 20 Mei hingga 11 Juni 2023 dan kita nih Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya dan yang kedua ya di Asia Tenggara setelah Malaysia tahun 1997 nah sekarang kita nih tapi ini kan kalau dibilang Piala Dunia U20 kan kayaknya perhelatan di sepak bola nih kayak kedua ya yang pertama kan pasti Piala Dunia yang senior dong nah yang kedua nih yang U20 ini nih nah ini kan di Indonesia nah kalau Mbak Bami dan juga Mbak Me ini kelilingin kalau lewat-lewat gitu ya di Jakarta udah ada vibe-nya belum sih atau kalau melihat kalau main ke GBK udah ada sih kemarin di sekitar GBK aja udah ada di depan Kemenpora udah ada udah ada itu tanda apa logo-logonya itu ya di depan GBK Arena udah ada ya tapi kalau dibandingin sama Asian Games dulu lebih rasa Asian Games ya kalau Asian Games kayaknya dimana-mana udah ada ya iya mungkin sedar lagi kali ya karena ini juga kan kalau Asian Games kan itu kan cuma di Jakarta ya sama Jakabari jadi lebih terpusat ya nah ini kan ada yang di Solo ada yang di mana Surabaya, Bali aku belum lihat tuh yang di Solo, Bali, Surabaya, Jalan Ahropat, atau deket itu apakah udah ada pemasangan umbul-umbul atau apa gitu kita belum lihat ya baru sebatas yang di GBK ada sih udah ada tapi kayaknya belum kalau misalnya pas Asian Games itu kan kita kayaknya udah dari kayaknya dari setiap ini ya maksudnya kan kalau tadi kan bilangnya di center banget nih di GBK aja di sekitar GBK aja kan yang udah kayak kelihatan di tempat-tempat lain belum dan mungkin kayaknya bisa jadi banyak banget juga orang yang gak tau bakal ada piala dunia U20 karena kalau Asian Games kan dulu ada kirap obor kan ada berapa iya terus ada hitung mundur kan hitung mundur ini sebenernya piala dunia ada tapi gak ada obor ya obor kan pasti di kota ini jadi orang pada tau kan harusnya kita usul kepada Viva akhirnya kata obor ini kamu bikin olimpian tapi kan karena kita karena kan mungkin orang-orang juga belum ngeh juga kali ya kalau tim Indonesia tuh main kan mungkin bisa jadi kan mereka oh mungkin mungkin yang gak tau banget setlak bola mungkin tau oh iya piala dunia akan ada di Indonesia cuman mereka gak gak ini juga kali ya tim nasi Indonesia kalau orang awam sebenernya gaungnya udah rame tapi karena pandemi kan ini diubur jadi kayak orang kayak lupa gitu loh jadinya dulunya kan 2021 atau 2021 kan jadinya dulu udah rame nih setelah Asian Games itu kan setelah itu kan rame kan mau keluar rumah piala dunia U20 setelah itu pandemi lupa jadi sebenernya diingetin kalau penggemar gula udah pada tau ya yang perlu pada kita itu orang-orang umum nih jadi biar mereka juga ikut euforianya kan kenapa Asian Games bisa rame karena semua orang kan gak hanya cuma penggemar olahraga bahkan orang yang awam nah harap aja sih nanti ini nanti gak cuma orang yang biasa ke stadion aja nih jadi orang-orang lain yang gak biasa ke stadion juga wah jadi penasaran pengen nonton gitu kapan lagi nonton timnas Brazil U20 nah itu tuh karena banyak iya kan karena banyak juga pemahal apa namanya negara-negara yang sebenernya untuk yang tim senior mereka jago-jago juga kan di piala dunia terus yang U20 juga ada tapi gak itu dia tadi mungkin karena belum terlalu se-Asian Games karena kan Asean Games kan kita lihat dari pertama tadi dari sebelum dari H min berapa atau H min sebulan atau setahun kayaknya udah ada gitu kan terus kayak semuanya dibenerin lah pas segala macam-macam nah yang sekarang ini piala dunia apakah kira-kira akan bisa gak sih ke Asean Games setelah mulai ya mungkin dinilai nanti pas setelah opening ceremony mungkin iya iya bakal gak kayak Asean Games kira-kira iya kan dulu Asean Games sebenernya juga ada yang meragukan bisa gak sih dulu bisa di pelaksana-pelaksana kita aja juga ada ragu gitu ya iya kita aja meragukan jadi kayak belum kita waktu H min berapa ya kita mulai bekerja di media center H min 3 H min 3 H min 3 aja kayak masih bisa gak ya kita bisa gak ya kita gitu loh tapi setelah opening itu kayak terbayar gitu loh jadi orang juga langsung mulai ada atensi ke situ kan dulu aja Asean Games aku inget banget H min 3 itu aku main ke yang jual souvenir kosong melompong gak ada orang gak ada yang beli gitu oh ya gak ada yang beli belum ada yang beli jadi H min 3 H min 3 opening setelah opening hmm sampai jebol harus sampai jebol mungkin yang jelas harus promosi promosi harus di perbanyak ya karena mungkin orang harus mulai lagi ada apa ya lewat iklan dimana-mana lewat apa terutama di daerah-daerah yang nanti akan jadi tuan rumah kan ini enam kota ya enam kota harus gak cuma di Jakarta aja yang harus di perbanyak tapi di setiap-tiap kota ya di tv-tv di mtek sudah ada sering mungkin di jalan-jalan jalan-jalan biar kalau secara gak sadar lihat ada baliho ada apa dan mungkin juga mesti lebih disebar kali ya gak cuma di daerah yang stadion yang kelihatannya maksudnya di pinggir-pinggir jadi pak penyelenggara tolong coba itunya lagi panitia tolong iya tapi kalau opening ceremony kira-kira bakal karena kan juga kalau gak salah waktu itu pak main fora eh sekarang udah gak kayaknya ya udah mundur ya itu bilang katanya akan dibikin megah karena mereka izin juga kan sama FIFA mau dibikin megah opening ceremony tapi sama FIFA nya diingetin ini gak boleh ngalahin piala dunia yang seniornya iya karena ini kan lagi menjauh 20 gitu kan tapi kayaknya sih bakal meriah juga tetep ya karena kan orang Indonesia yang bikin kita jago kalau bikin-bikin kayak gini nah itu tuh yang menangani kan katanya yang udah berpengalaman ya dari ASEAN Games kemarin terus juga ke G20 nah itu dia kira-kira mau kayak gimana tuh di GBK kan ya openingnya di GBK kemudian finalnya di Solo ya kemungkinan 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 di Solo juga jadi itu bakal kan ini orangnya masih sama ya Wisnu Tama ya dan Indonesia ini kita tahu lah track recordnya Wisnu Tama Pak Wisnu Tama udah apa namanya bagus lah untuk urusan kayak gini jago lah mungkin gak tahu sih ini kalau untuk dana pembukaan untuk piala dunia U20 ini sebesar apa apakah akan sebesar piala ASEAN Games ASEAN Games sebenarnya juga gak terlalu besar loh itu kalau gak salah tuh dulu anggaran itu se persepuluhnya yang olimpiade Inggris atau apa se persepuluh ya tapi bisa dibikin megah kita memanfaatkan semua kayaan budaya kita jadi orang itu gak kelihat gak cuma teknologi teknologi tapi bener-bener menceritakan tentang Indonesia gitu loh kita lihat tarian yang tarian apa itu kemarin tarian yang ASEAN itu apa tarian saman ya saman saman apa ya ratoh jaru ratoh jaru terus apa namanya itu terus ada budaya-budaya Indonesia mungkin itu bisa diulangi juga sih ini seluruh dunia biar tahu kalau ada Indonesia ini punya banyak ini apa namanya keragaman itu menurutku bisa jadi resep yang bisa diulangi jadi seanggaknya kan mungkin di negara-negara yang gak tahu Indonesia bisa jadi kan mereka belum familiar sama Indonesia sehingga mereka pulang dari sini adalah yang diingat dari Indonesia kalau orang pembukaannya meriah mungkin wah bisa nih diikuti nih piala dunianya oke deh kalau gitu udah itu seru banget nanti kita di segmen kedua kita akan bahas nih negara-negara yang kita pengen lihat selain Indonesia negara apalagi terus ada mungkin ada pemain-pemainnya yang sekarang main di Liga Eropa kah? gitu kan? nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tapi di segmen 2 jangan kemana-mana tetap di Bola Bebs Halo saya Alfred Hanto Adiko Saputro saya Caya Subradi saya Hoki Charaka Bintang Perlian saya Muhammad Ferrari saya Renal Dekwateh pemain Timnas Indonesia U20 ayo tonton Piala Dunia U20 Indonesia hanya di video SCTV Indosiar Moji Mentari TV Next Parapola dan Champions TV ayo dukung perjuangan Gorona Muda di kandang kita mari menjadi tuan rumah yang baik di dalam dan di luar stadion demi kejayaan Indonesia dan ini kejayaan Indonesia sejak dan di luar stadion sejak terbany kejayaan Indonesia sejak dan di luar stadion kejayaan Indonesia selamat menikmati